Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Setelah pilkada Solo, Gibran jadi Capres 2024 Berbagai kalangan meyakini di dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi Salah satunya adalah terkait terbukanya kemungkinan Gibran Raka Buming Raka Ikut dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 Jika terpilih menjadi wali kota Solo Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan pemilihan kepala daerah topilkada Solo 2020 Bisa menjadi batu loncatan bagi putra presiden Jokowi Dodo tersebut Untuk mencapai puncak karirnya Ia memprediksi peluang itu terbuka karena jarak antara pelaksanaan pilkada 2020 Dengan pilpres 2024 cukup jauh Sehingga menurutnya Terbentang waktu yang cukup selama 4 tahun untuk menaikkan popularitas Gibran Bisa disebut begitu akan berusaha membangun jembatan Untuk bisa maju di pilpres 2024 Kata Ujang Dosen di Universitas Al-Azhar itu juga menuturkan alasan peluang Gibran Karena saat itu pilpres 2024 mendatang Jokowi masih menjabat sebagai presiden Dalam konteks itu Ujang berpendapat bahwa presiden Jokowi masih berpengaruh Hal ini juga diperkuat dengan pengaruh mantan gubernur DKI Jakarta itu masih sangat kuat Pada saat pelaksanaan hajutan 5 tahunan rakyat Indonesia Pada 2014 lalu elektabilitas Jokowi sangat kuat Sehingga bisa mengantarkan Jokowi menjadi presiden Begitu langkah Gibran juga turut meramaikan kontestasi pilpres 2024 Akan sangat berat Karena kondisinya berbeda saat Jokowi maju di pilpres 2014 lalu Di pilpres 2014 yang lalu ada Jokowi efek Sepertinya di pilpres 2024 tak akan ada Gibran efek Sementara itu pengamat politik Henry Satria berpendapat Masih terlalu dini Bila Gibran nantinya dipaksakan untuk maju di pilpres 2024 Kalau Jokowi mau mempersiapkan Gibran untuk maju ke nasional Paling cepat adalah 2029 Paling cepat itu yang menurut saya normalnya Tapi kalau mau dipaksakan kita gak akan pernah tahu Kata pengajar di Universitas Paramadina itu Posko pemenangan Gibran bikin di istana Pak Jokowi segera lakukan Ada presiden baru dari presiden kalian Mulai hari ini seorang presiden boleh untuk mengurus pilkada keluarganya di istana negara Jokowi mendobrak tabu Penggunaan fasilitas negara untuk membahas ambisi politik anak menantu Kemarin 16 Juli 2020 Presiden Jokowi memanggil ketua DPC PDIP Solo Ahmad Purnomo ke istana negara Kepada Purnomo Jokowi mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka adalah orang yang direkomendasikan oleh pimpinan PDIP untuk maju menjadi calon pilwalkot Solo Pasangannya Teguh Prakoso Beginilah seharusnya seorang presiden yang mengutamakan kepentingan rakyat Dan begini inilah teladan yang diperlukan oleh para pemilih Jokowi Presiden yang inspiratif Presiden yang mengutamakan keluarga Jokowi adalah presiden yang efisien Penggunaan istana untuk urusan politik anak menantu adalah tindakan yang menghemat waktu dan biaya Sangat pantas untuk diapresiasi Istana negara itu memang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan anggota keluarga yang akan menjadi aset besar bangsa Gibran adalah aset bangsa Dia harus diberi peluang untuk menunjukkan bahwa dia adalah aset Bibit-bibit pemimpin yang hebat dari keluarga Jokowi pantas difasilitasi Gibran bisa meneruskan kiprah Jokowi Ini perlu diusahakan oleh pemilih Jokowi Sebab sebuah negara yang terus menerus dalam keadaan kacau Yang berkesinambungan adalah proses yang diperlukan untuk menguji kesabaran suatu bangsa Beruntunglah bangsa Indonesia Anda semua para pemilih Jokowi memiliki kelestarian sistem pengujian kesabaran itu Jokowi telah meletakkan dasar yang kuat untuk kontinuitas sistem uji kesabaran Jadi para pemilih Jokowi sangat memerlukan kelanjutan kepemimpinan mantan wali kota Solo itu Sekarang Gibran akan berkesempatan untuk mengikuti jejak Jokowi yang juga dimulai dari Solo Jika Gibran berhasil menjadi wali kota Beberapa tahun kemudian bisa dibawa oleh PDIP ke Jakarta untuk menjadi gubernur DKI Setelah itu tentunya dikawal terus untuk dijadikan Presiden Gibran Sehingga kehebatan Jokowi memimpin negara ini bisa dilanjutkan oleh anaknya Pendapat atau aturan bahwa istana negara tidak boleh digunakan untuk urusan pilkada keluarga Presiden Adalah pendapat dan ketentuan yang sudah usang Jokowi melakukan terobosan dasyat Ini pun akan berdampak luar biasa Tindakan yang dilakukan oleh Jokowi adalah salah satu cara untuk menghemat biaya pilkada Dalam rangka membantu realisasi ambisi anak-anaknya Jokowi tidak perlu berpergian ke Solo atau ke tempat-tempat lain Tidak usah keluar dari istana Semua dilakukan di istana Pada saatnya nanti posko pemenangan Gibran dibikin di istana saja Pak Prabowo bisa itu diangkat sebagai ketua tim pemenangannya Soalnya beliau masih ada juga lah pendukungnya di sana sini Organ-organ pemerintah di istana juga bisa dikerahkan untuk membantu Gibran Tidak masalah Sebab ini soal aset bangsa Pokoknya semua satu atap Ada baiknya juga pelantikan Gibran sudah mulai disiapkan dari sekarang KPU pasti tahulah itu caranya Selagi Om Arik Budiman masih di sana Gibran mah sampai saja Aman itu pak Panggil saingan Gibran ke istana Jokowi dinilai salah gunakan kekuasaan Langkah Presiden Jokowi Dodo yang memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan Kepada Ahmad Purnomo sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya Gibran Rakabubing Raka dinilai sebagai pelanggaran etika Wakil wali kota Surakarta Ahmad Purnomo yang juga merupakan calon wali kota Yang rekomendasinya dialihkan ke putra presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke istana presiden untuk membicarakan urusan pilkada dan politik lokal Surakarta Bahkan Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya yaitu PDIP Kepada putra presiden Gibran Rakabubing Raka Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Hoyrul Umam Mengatakan cara-cara seperti itu cenderung mengarah pada penyerah gunaan kekuasaan atau abuse of power Berbasis nepotisme atau kepentingan sanak famili yang sedang berkuasa Melakukan deal-deal politik praktis di istana untuk kepentingan anaknya Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Jelas itu tidak patut dilakukan seorang presiden Ujar Hoyrul Umam pada hari Minggu 19 Juli Tawaran jabatan itu menurut Hoyrul Umam mengandung makna Bahwa presiden berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya Untuk memperlancar kepentingan pribadi anak dan keluarganya Dilihat dari berbagai sudut pandang Cara-cara berpolitik yang kasar dan vulgar ini Tentu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan Dikatakan oleh Hoyrul Umam yang juga merupakan managing director Para Madina Public Policy Institute Kekuasaan memang mudah melenakan orang Dulu bangga menyatakan anak dan keluarganya tidak tertarik dengan kekuasaan Namun setelah angin berganti dan ambisi mencuat Justru kekuasaan negara yang ada di tangan berusaha dimanfaatkan Untuk mensukseskan ambisi keluarga sendiri Hal semacam ini kata Hoyrul berpotensi kontraproduktif terhadap persepsi publik terhadap Jokowi Baik anak dan menantunya menang atau kalah Pada pilka dari 9 Desember mendatang Tetap menjadi presiden yang tidak sehat bagi demokrasi Umam juga mengatakan seharusnya presiden paham Dan memberikan pemahaman kepada keluarganya untuk menahan diri Lebih patut mereka berkompetisi setelah Jokowi purna tugas Dari kekuasaan tertinggi sebagai presiden negeri Jadi watak Jokowi yang dilihat masyarakat selama ini sepertinya berubah drastis Masyarakat juga harus mengingatkan Sebab jika masyarakat tidak atau bahkan tidak bisa memberikan koreksi terhadap sikap presiden itu Merupakan pertanda tegas kemunduran demokrasi Jika cara-cara yang melanggar etika ini dianggap biasa dilakukan oleh seorang presiden Maka siapa yang bisa menjamin bahwa lembaga dan institusi negara Yang punya kekuatan solid dan masif di bawah kendali presiden Mampu bersikap netral dan independen pada kompetisi pelkara mendatang Melihat tren perilaku tersebut Kata Umam, potensi pembajakan dan penyalahgunaan kewenangan lembaga negara Untuk kepentingan politik praktis keluarga penguasa berpeluang besar terjadi Atau sebaliknya jika penyalahgunaan kewenangan lembaga negara tidak terjadi Akumulasi kekuatan modal dari elemen oligarki Tetap berpotensi besar berkumpul di titik yang sama Yaitu mereka yang didukung oleh pengendali kekuasaan negeri Hal ini jelas tidak etis dan tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi Kedepan, kata Umam, presiden harus bisa membedakan antara hak dan etika politik Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden haruslah menjadi teladan bagi stakeholders politik dan demokrasi bangsa ini Kepada presiden, masyarakat menitipkan harapan dan mimpi Jika harapan rakyat itu dihianati, jawaban selanjutnya tentu sangat miris sekali Terima kasih telah menonton!